Bunyi petasan memang kerap menghiasi semaraknya bulan suci Ramadan, terutama bagi anak-anak. Petasan menjadi mainan yang paling dinanti kalau bulan Ramadan tiba. Namun bermain petasan tak selamanya asik. Banyak kejadian buruk akibat dari keseruan bermain petasan. Indra Birowo punya pengalaman tak mengenakan saat bermain petasan di bulan Ramadan saat kecil. Lantas, seperti apa pengalaman traumatik Indra Birowo saat bermain petasan? Lalu, seperti apa keseruan Dias dan kru sinetron di lokasi syuting saat bermain petasan di waktu break? Biasanya kalau namanya ambil syuting, lagi break, itu biasanya adem ayam ya. Cuma kali ini karena udah Ramadan, menjelang lebaran ya, biasanya ada kegaduhan. Ini saya mau tau ini ada kegaduhan apa? Dari tadi beledar, beledar, beledar. Tak mengenai petasan. Coba kita cari biang keroknya. Nah, ini pemirsa ternyata biang korek. Eh, biang korek. Biang keroknya nih. Ini dia nih ternyata yang bikin kegaduhan dari tadi ya. Ini ternyata dia bawa petasan. Saudara-saudari. Saudara-saudari. Kenapa kamu? Kenapa merconnya? Tuh kan? Nah, ini nih. Namanya petasan itu zaman dulu mah gak apa-apa ya. Dulunya petasan itu adanya di Cina. Itu untuk ulang tahun, ada perayaan. Itu biasanya mereka petasan. Nah, gak tau kenapa di Indonesia petasan sebagai keryaan menuju lebaran. Nah, ini orang udah besar tapi main petasan. Lihat, tangannya kena sendiri sama petasan. Jadi sebenarnya gak boleh main petasan. Bahaya. Zaman dulu saya gak tau kenapa saya juga main petasan ya zaman dulu ya. Saya kan cuma pengen mengingat masa kecil, mas. Oh iya, berarti kamu udah tua? Aku sedikit. Kenapa udah tua masih main petasan? Minta nih, mas. Main mengingat masa kecil. Minta dong. Saya gak dikasih. Ini bentuk petasannya. Ini namanya kalau zaman dulu petasan capek. Capek rawit. Petasan capek rawit ini. Oh belum. Ya, jadi sebenarnya gak boleh main petasan. Walaupun seru memang. Menarik, seru. Terus juga. Lucu ya kadang-kadang banyak kejadian lucu-lucu. Sekarang kan udah dilarang gak boleh ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman jangan ngikutin lah ya. Oke, pemirsa seru berita pagi. Terima kasih untuk menemenin kita, untuk melihat keryaan apa yang terjadi di saat break.